Hai 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa jumpa dan jumpa lagi dengan aku bunda twin Ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah desa Apa kabar teman-teman semoga kalian sehat bahagia dan tetap semangat ya amin Kali ini aku mau share kegiatan aku lagi dan inilah kegiatan aku dari subuh hari Dan ini tuh aku lagi mau masak teman-teman Ini aku masak menu buat bekalnya pak suami ya Jadi ini aku juga masaknya itu buru-buru ya teman-teman Karena takutnya kesiangan juga Terus juga disini aku tuh gak pakai lagi gak pakai hijab ya teman-teman Makanya disini aku gak ngeliatin muka Cuman ya ngeliatin masakan aku lah gitu ya sama kalian Karena beneran aku buru-buru banget Karena kalau udah buru-buru kayak gini tuh bener-bener serba nyambi sana sini gitu loh teman-teman Nah aku hari ini tuh bikin sambal jengkol sama ikan asin gitu ya teman-teman Terus ini cabainya itu bener-bener full cabai rawit Karena apa? Karena aku lagi kehabisan cabai Jadi ya aku pakai cabai rawit full aja ya teman-teman Dan ini jangan lupa ditambahin garam sama ditambahin sedikit micin Karena aku juga lagi kehabisan kaldu ayam gitu loh Nah ini setelah cabainya itu setengah mateng teman-teman Disini aku lanjut masukin si jengkolnya yang udah aku geprek ya Jadi setelah digoreng tadi aku rendam air terus aku geprek gitu jengkolnya teman-teman Nah kenapa dimasukin lagi ke cabainya si jengkolnya biar lebih meresap gitu bumbunya Dan ini setelah cabainya itu mateng sempurna aku masukin deh jengkolnya Menu masakan aku tuh simple aja kayak gini teman-teman Tapi beneran ini dimakan pakai nasi anget ini udah handle banget Dan karena emang ini utama kan buat pak suami Jadi aku gak bikin sayur Karena pak suami juga jarang banget bawa sayur ke tempat kerja ya Karena kan dia kerjanya kebun-kebun takut katanya itu kayak basi gitu Dan kalau misalnya aku mau makan biasanya aku tuh tinggal rebus daun singkong teman-teman Cuman kan yaudah ini masih agak gelap Jadi ya aku nunggu pagi aja palingan buat ngerbus daun singkong sedikit buat aku makan nanti Oke Alhamdulillah teman-teman menunya udah mateng Dan ini aku lanjutin di siang harinya udah agak siangan Ini aku mau jumur-jumurin pakaian dulu ya teman-teman Dan disini kalian bisa lihat anak-anak juga udah aktif main di luar ya Pokoknya mereka itu ya teman-teman kalau udah bangun tidur Terus mereka tuh main keluar pasti bentar doang pasti minta buka baju Karena mungkin sepanas itu dan segera itu kali ya teman-teman cuaca sekarang itu Jadi anak-anak tuh gak bertahan teman-teman kalau misalnya pakai baju gitu ya Jadi kayak mau main keluar pasti bajunya dibuka Dan aku tuh ngelarang banget anak-anak tuh main di panas-panasan matahari ya teman-teman Bukan apa-apa sih takutnya sakit gitu ya Karena memang panas matahari sekarang tuh bener-bener mentereng banget Cuman Alhamdulillah si Tune itu bukan tipe anak yang susah dibilangin ya teman-teman Kalau misalnya aku bilang mereka mainnya disini aja gitu ya Udah pasti mereka bakalan main disitu Palingan ya gitu teman-teman sendok aku tuh habis Habis dimainin sama mereka gitu ya Karena ya mereka pakai buat mainan gitu Aku tuh sering suruh si Tune itu habis main itu sendoknya dibawa lagi Jadi biar bisa disimpen gitu kan Besok mau main lagi tinggal ambil lagi Tapi kadang tuh enggak teman-teman dimana dia main Sendoknya tinggal kadang dibuang Terus besok ngambil lagi sendok yang lain Alhasil kadang di rumah tuh sendok tuh bener-bener sering hilang gitu teman-teman Masya Allah banget deh ya Punya anak-anak yang emang lagi aktif-aktifnya buat main Cuman ya mau gimana ya teman-teman Daripada mereka di rumah terus Nonton TV terus Main handphone terus gitu kan Jadi yaudah berikan aja mereka main di luar By the way nih teman-teman TV aku Alhamdulillah udah dibenerin ya kemarin Alhamdulillah sekarang tuh udah bisa Nonton TV lagi Tapi memang itu tuh Apa ya harusnya sih kemarin tuh ganti ini ya Ganti IC suara Cuman karena emang kata si Om tukang servisnya tuh Kalau ganti IC suara tuh budgetnya lumayan Alhasil teman-teman TVnya itu disambungkan ke speaker kecil aku itu loh teman-teman Alhamdulillah banget lah gitu ya Jadi gak mahal-mahal lah gitu ya untuk biayanya Karena emang aku lagi bener-bener Gak ada uang gitu ya teman-teman Buat kesana gitu ya Kalau misalnya harus ganti yang mahal-mahal Itu aja teman-teman kemarin tuh sebenernya pengen sekalian Ngecekin kulkas juga ya Tapi Alhamdulillah kulkas aku Beberapa hari ini tuh gak ada ngulah gitu ya Jadi aku kayak bingung gitu lah teman-teman Jadi yaudah aku biarin aja dulu Cuman kata omnya nanti kalau misalnya sewaktu-waktu butuh Tinggal ditelepon aja Karena beliau itu tuh sering teman-teman ke daerah sini gitu ya Kayak ngebenerin AC atau cuci AC Ngebenerin segala macem elektronik gitu ya Cuman kalau untuk TV Beliau itu gak bisa TV tabung Bisanya cuman ngebenerin TV LED aja Dan kebetulan TV aku kan LED ya Jadi dia tuh bisa ngebenerinnya Semoga aja sih teman-teman Kulkas aku itu baik-baik aja gitu ya Karena beneran deh teman-teman buat beli kulkas itu Masya Allah budgetnya lumayan gitu ya Dan kalau misalnya mau kredit Aku gak sanggup teman-teman Karena aku kan punya cicilan motor ya Cicilan motor aku tuh juga udah lumayan mahal gitu ya Teman-teman jadi gak mau lah menambahin pikiran lagi gitu Tapi aku berharap sih pokoknya Semoga kulkasnya baik-baik aja Dan semoga kulkasnya itu bener-bener masih bisa bertahan gitu ya Atau memang nanti sana jangan bisa bertahan Semoga bisa ada perajak kita terduga Biar bisa beli baru aja kulkasnya gitu ya Karena kulkasnya itu bener-bener lama banget Itu kulkasnya itu dari zaman masih sama mama mertua dulu ya teman-teman Sama mama mertua aja tuh entah udah berapa-berapa tahun gitu ya Dan sama aku tuh udah 5 tahunan gitu ya Jadi kayak bener-bener udah lama banget itu kulkas Oke deh teman-teman kita balik ke videonya dulu ya Tadi setelah aku jemur-jemurin pakaian Teman-teman disini aku lanjutin mau metik-metikin cabai juga nih Sebenernya buat cabainya tuh belum terlalu banyak yang tua-tua Tapi yaudah gak apa-apa aku mau petikin aja Karena kebetulan cabai di rumah tuh udah bener-bener menipis banget teman-teman Jadi aku mau petik-petikin cabai Karena kalau misalnya gak metikin cabai juga bingung gitu ya Mau masaknya nanti gimana gitu kan Jadi ya pakai cabai ini aja Cabai ini tuh gak terlalu yang pedes-pedes banget gitu sih teman-teman Walaupun kata orang cabai ini pedes menurut aku mah enggak gitu ya Entah mungkin karena cabainya kurang tua Tapi gak juga sih kemarin tuh yang bener-bener kayak masak semuanya Yang merah-merah semuanya itu Tetap juga gak terlalu pedes sih menurut aku Cuma balik lagi kan ke selera gitu ya teman-teman Biasanya kalau aku manen cabai teman-teman itu kan keseringannya aku jual Kayak aku manen yang sebelumnya itu aku ada manen Itu aku juga sempat jual ke tanggaku karena dia itu mau ada wirid gitu di rumahnya gitu Jadi dia itu bikin miso Dan dia itu butuh cabai ini tuh buat jadi cabai misonya gitu teman-teman Jadi aku jual ke beliau itu setengah kilo Ya lumayan lah teman-teman buat nambahin tabungan ya Karena aku tuh bener-bener lagi Berusaha banget bikin tentangan nabung Jadi kayak bikin tentangan nabung 1 juta gitu Jadi kalau misalnya udah dapat 1 juta Terus nanti tuh langsung aku simpen uangnya Terus nabung lagi nanti dapat 1 juta Langsung aku simpen lagi dan ngulang lagi tabungan kayak gitu terus Karena ya kalian tau kan Kayak anak-anak tuh bentar lagi udah mau sekolah Ya memang masih lama sih masih kayak 2 tahunan lagi Terus juga aku ada rencana mau pulang kampung gitu ya Dan itu budgetnya tuh belum kelihatan sama sekali gitu ya Makanya kayak sekarang tuh aku bener-bener berusaha banget buat nabung Cuman balik lagi semuanya itu Aku kayak berencana doang Kalau masalah nanti gimana yaudah biarkan Allah yang nantuin ya teman-teman Aku sih bener-bener kayak pengen berharap Berharap banget lah gitu ya Bisa pulang kampung dan lebaran tahun depan itu di kampung gitu teman-teman Cuman ya seperti yang pernah aku bilang Pak suami tuh katanya gak kuat kalau mau naik motor ke kampung Dan kalau misalnya naik mobil budgetnya tuh bener-bener besar Karena kayak sejutaan aja itu tuh cuman ongkos doang gitu loh teman-teman Makanya ya lihat nanti deh ya Intinya sekarang kita berencana dulu ya teman-teman Karena kan kita gak pernah tau ya Rezeki apa yang udah Allah siapkan untuk kita gitu Kalau seandainya gak bisa pulang ya gak apa-apa gitu Ini ya teman-teman kebun cabai aku ini Emang bener-bener lumayan ini ya lumayan semak gitu Kelihatan udah banyak rumputnya Apalagi sekarang tuh udah ada beberapa kali hujan Bahkan sering yang gerimis-gerimis gitu Dan mendung-mendung kayak seharian mendung-mendung gitu tuh ada Makanya karena udah mulai sering hujan Jadinya rumputnya tuh kayaknya tumbuh bener-bener subur banget gitu teman-teman Aduh kayaknya bener-bener harus meluangkan waktu banget deh Buat ini ya buat ngebersihin ini Karena sekarang kan cuaca tuh bener-bener yang panas Bener-bener perih banget gitu kan di kulit panasnya Aduh kayaknya nungguin cuaca agak rada-rada mendung-mendung sedikit kali ya Tapi gak tau kapan cuacanya tuh bisa mendung Karena emang sekarang tuh panas terus gitu ya teman-teman Palingan kalo mendung tuh cuman bentar-bentar doang gitu Kalau seandainya cabai ini tuh nanti udah habis Udah selesai cabainya itu udah gak berbuah lagi gitu ya Mungkin aku bakalan lanjut lagi nanemin cabai ya teman-teman Cuman gak tau sih nanti nanemnya masih cabai ini atau cabai yang lain Tapi kayak pengennya yang ini aja deh gitu ya Karena apa? Karena ini tuh kayak udah pasti Udah kayak lebih jelas gitu loh teman-teman Dia tuh bakalan tumbuh subur dan bagus Karena kalo yang ditanem itu cabai geprek atau yang rawit putih Kayak yang sebelumnya aku tanem Itu buahnya gede-gede banget ya Tapi ya gitu banyak busuk gitu Nah kalo ini kan Alhamdulillah banyak yang selamat Bahkan aku tuh udah dapet uang yang lumayan banget loh gitu teman-teman Kayaknya udah lebih 100 ribuan sih Apa 200 ribu gitu Dari hasil beli apa jual-jual cabai gitu ya Jadi kadang tuh kalo misalnya Anak-anak tuh uang jajannya masih ada Aku full tabung Dan kalo misalnya uang jajan anak-anak itu Emang udah menipis yaudah Aku bakalan alokasiin uangnya buat tambahan jajannya anak-anak Karena ya kasian juga kan anak-anak kalo gak jajan teman-teman Alhamdulillah anak-anak itu teman-teman Walaupun dia itu jajan Tetap ya pasti aku usahakan selalu makan Karena anak-anak itu yang bakalan bikin badannya berisi itu makan Bukan jajan gitu ya Apalagi jajannya anak-anak tuh kadang tuh susu lah Es krim lah gitu-gitu ya teman-teman Buah cabai ini udah gak yang sebanyak yang sebelum-sebelumnya ya Ya wajar ya teman-teman namanya Ini juga udah lumayan agak lama juga kan cabainya ini tuh Jadi mungkin buahnya itu udah gak terlalu banyak Nah alhamdulillah nih teman-teman Ini dia hasil panen aku hari ini Kalo setengah kilo sih kayaknya gak nyampe deh Tapi kalo seperempat itu lebih ya teman-teman Karena itu dapatnya kayak lumayan banyak lah Tapi ya lumayan lah karena itu buat konsumsi sendiri Oke teman-teman ini aku lanjutin kegiatan aku Ini aku mau rapihin dulu cucian piring yang udah aku cuci Karena tadi tuh setelah selesai masak tuh Aku tuh emang langsung beres-beres segala macemnya Cuman aku gak videoin Dan ini aku tinggal rapin aja piring-piringnya Dan ini dia teman-teman cucian piring lagi Padahal tuh pas habis masak Aku tuh udah nyuci piring teman-teman Tapi ini tuh udah siang Jadi ya cucian piringnya udah numpuk lagi Ya maklum lah ya teman-teman namanya juga Di rumah ini kan ada kehidupan gitu ya Jadi kayak anak-anak yang bolak-balik minta makan Aku yang makan gitu ya Belum lagi minum segala macem gitu ya teman-teman Jadi ya memang Kalau masalah cucian piring Itu emang gak ada habisnya gitu Kayak selalu aja ada cucian piring yang numpuk gitu Cuman balik lagi teman-teman Kalau misalnya cucian piring gak ada Itu malah aneh gitu kan Pasti kayak aneh lah gitu ya teman-teman Karena ya berarti gak ada yang make Di rumah ini perkakasnya gitu Tapi kalau selagi masih ada cucian piring Berarti masih ada tanda-tanda kehidupan di rumah ini Untung aja ini tuh cucian piring Yang gak yang terlalu banyak-banyak banget ya teman-teman Ya sewajarnya aja lah ya Karena tadi pagi tuh aku juga udah nyuci piring Karena emang gak terlalu banyak namanya juga Cucin piring yang habis masak gitu kan Tapi tetep aja sih teman-teman Kalau yang liat cucian piring tuh Walaupun gak banyak tuh kadang tuh suka Bikin kepikiran gitu kan Karena memang bikin dapur tuh kayak berantakan gitu loh Kalau misalnya ada cucian piring Jadi ya mau gak mau Harus cepet diusahain Buat diberesin Biar dapur itu lebih kelihatan lega gitu Kalau misalnya cucian piring itu gak ada Oke deh teman-teman Sampai disini dulu ya Video aku kali ini Semoga apa yang aku share bisa menginspirasi Motivasi dan juga menghibur Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Mohon maaf kalau misalnya ada kata-kata yang salah ya Sampai jumpa